Budiman Sujat Miko dorong Jokowi berani lahirkan SDM imajinatif. Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sujat Miko mengatakan, Presiden Jokowi sudah banyak menyelesaikan pekerjaan rumah pada bidang infrastruktur. Jokowi didorong berani mengeksekusi program pembangunan semesta berencana yang fokus pada pembangunan SDM yang imajinatif dan keadilan sosial. Pak Jokowi harus berani melakukan terobosan, lahirkan SDM Indonesia yang imajinatif di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, wirausaha, dan lainnya, kata Budiman Sujat Miko. Politisi PDI perjuangan itu menyampaikan, UU Desa disahkan pada Desember tahun 2013 juga karena keberaniannya mengeksekusi imajinasi sewaktu kecil tentang desa. Saat duduk di Komisi 2 DPR, Budiman mendorong UU Desa disahkan untuk percepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Adapun Jokowi, menurut Budiman, adalah produk keberanian mengeksekusi imajinasi politik hingga terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. Dulu orang tidak kenal Jokowi, awalnya disebut mustahil terpilih, tapi nyatanya sekarang jadi presiden, ungkap Budiman. Dia melanjutkan, membangun SDM yang kreatif dan imajinatif juga sejalan dengan program revolusi mental. Budiman menilai, Jokowi sudah menjalankan perannya menjadi teladan revolusi mental dengan kerja membangun peradaban melalui infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap Budiman adalah kerja nyata Jokowi menyelesaikan pekerjaan rumah era Orde Baru. Jokowi dia dorong lebih berani menjalankan program semesta berencana agar pembangunan Indonesia terarah di bawah pemimpin penerusnya kelak. Selanjutnya, Pak Jokowi harus bisa mengunci agar penerusnya nanti tidak lepas dari pembangunan semesta berencana itu, kata Budiman. Jadi ukurannya bukan sekadar sukses hingga 2024. Tapi harus bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya, sambung Budiman. Terima kasih telah menonton!